pencampuran kita pakai dulu per trilon kombi ya yang pertama harus kita tuangkan nah selanjutnya saya menambahkan bas poliar ya dosisnya itu kita untuk dosis purakron sendiri kita pakai dosis satu sendok aja cukup ulat gerayaknya ini sudah mati nih ini bakal menghabiskan daun kita ya ini udah mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Jampang Tani TV channelnya para petani cabe Alhamdulillah teman-teman sekarang usia cabai saya ini sudah menginjak umur 20 hari setelah tanam ya hari ini ini adalah efek pengocoran tiga kali ya yang kemarin itu pakai asam humat asam amino dan kita pakai pospat dan morden morden pul ya bisa dilihat perkembangannya teman-teman ya ini sangat luar biasa saya di untuk diusia 20 hari hari ini saya melakukan penyemprotan nutrisi yang pertama ya ditambah insektisida jadi insektisida yang saya gunakan itu adalah kurakron ya teman-teman yang bahan aktifnya itu propenopos bahan aktif propenopos ini teman-teman ini jangkauannya ya spectrumnya itu sangat luas tidak hanya membasmi kutu-kutuan ini juga bisa untuk ulat gerayak belalang dan lain-lain ya ini sangat ampus sekali ya saya pernah mengujinya nah terus nutrisinya saya pakai ada bas poliar kombistip ya ini kandungannya itu adalah kalsium nitrogen dan unsur hara mikro nah jadi kenapa saya menambahkan kalsium usia 20 hari ini karena teman-teman biasanya di usia 35 hari atau 40 hari cabai ini akan pecah pang ya atau membentuk cabang pertama yang mengeluarkan bakalan buah ya jadi sebelum memasuki usia itu saya sudah suplai nutrisi kalsium nah untuk yang kedua teman-teman saya menambahkan itu pupuk mikro ya namanya itu vertilon kombi ini sangat komplit sekali jadi selain unsur hara makro saya juga menambahkan unsur hara mikro biar pertumbuhannya itu seimbang ya teman-teman nah jadi banyak yang bertanya apa kelanjutannya dari metode profesor Udin ya atau metodenya Mas Udin jadi saya disini di lahan ini teman-teman di channel Jampang Tani ini saya mengkombinasikan ya antara metodenya Mas Udin dan metodenya sahabat Tani TV yaitu Pak Budi kenapa saya tidak memakai metode Mas Udin terus karena begini teman-teman kalau kita perhatikan metode Mas Udin itu setiap 20 hari sekali 20 HST 40 HST 60 80 itu harus wajib pupuk susulan ya yang saya dapati ilmunya itu menurut saya itu akan boros ya dari pengeluaran karena mengingat harga pupuk sekarang itu untuk NPK 16 16 dari Pak Tani itu di saya di daerah saya yang ukuran 20 kilo itu sekitar 350 sampai 360-an ya kalau kita pakai setiap 20 hari sekali itu mungkin akan pembengkakan biaya ya tapi saya sebelum menanam sebanyak ini teman-teman saya sudah uji coba ya jadi mengkombinasikan kedua metode ini dan hasilnya itu tidak kalah sama teman-teman sama kita menggunakan pupuk susulan setiap 20 hari sekali nah nanti caranya gimana teman-teman bisa pantau terus ya channel Jampang Tani TV ini karena saya akan eh mengedukasi teman-teman bagaimana caranya ya jadi eh untuk metode Mas Udin ini saya pakai sampai 15 HST ya teman-teman ya seperti itu Oke sahabat Jampang Tani TV jadi dari segi pencampuran kita pakai dulu eh Pertilon combi ya yang pertama harus kita tuangkan itu karena ini bentuknya agak seperti granul ya cukup satu saset ini untuk 16 liter tanki ya pun yang tanki 16 liter nah selanjutnya saya menambahkan bahkan bas poliar ya dosisnya itu kita berikan satu tutup ini ya per tanki kita aduk dulu ya teman-teman sebelum masuk ke insektisida kurakronnya Nah untuk dosis kurakron sendiri kita pakai dosis satu sendok aja cukup oke teman-teman segini ya cukup nah nah aku Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ini adalah hasil penyemprotan tadi ya teman-teman saya lihat-lihat ternyata ini udah mati ya teman-teman Ulat gerayaknya ini sudah mati nih ini bakal menghabiskan daun kita ya ini udah mati mantap terus saya cari lagi Oke sahabat jampang tani ini saya menemukan lagi ya Ini sudah mati teman-teman ulatnya ini sudah mati Nah jadi insektisida berbahan aktif propenopos itu sangat ampuh ya untuk menanggulangi ulat-ulat kayak gini Ini biasanya kalau kita gak penanganan ini bakal habis ya daunnya Alhamdulillah teman-teman ini juga mati ya hasil dari penyemprean tadi Jadi kalau teman-teman ada kendala ulat seperti ini cukup memakai kurakron atau itu BM seledol ya yang berbahan aktif propenopos ini mati teman-teman Oke sahabat jampang tani TV itu adalah kegiatan saya ya di usia cabai 20 HST yaitu melakukan penyemprotan nutrisi Jadi kalau Mas Udin di usia 20 hari itu Mas Udin melakukan pemupukan susulan ya teman-teman Langsung disusul dengan pengocoran fungisida Nah saya itu saya merubahnya teman-teman dari teorinya Mas Udin Jadi 20 itu saya spray Saya melihat kondisi cabai saya juga Saya asupan nutrisi dan penyemprean hama Terus untuk pengocoran fungisida dan ngasih pupuk lagi itu di video selanjutnya ya Teman-teman fungisida apa saja yang saya gunakan Terus nutrisi apa saja yang saya gunakan Teman-teman terus simak ya penjelasan dari saya Cukup subscribe dan nyalakan loncengnya channel Jampang Tani TV Nah ini adalah sebagai referensi ya Buat teman-teman yang bingung menasih, bingung menanam cabai Teman-teman bisa catat ataupun lihat video saya ke belakang-belakang Di situ saya jelaskan dari awal dari pengolahan lahan Apa saja yang saya gunakan itu sudah saya share ya Dibuatkan video buat teman-teman bisa dicatat kalau mau menanam cabai Nah ini adalah yang saya gunakan ini Bagaimana kita menanam cabai dengan biaya yang minim ya Tapi hasilnya itu memuaskan ya Tidak kalah bagus seperti yang kita mengulakan banyak modal ya Tetapi ini saya insya Allah ya metode yang saya gunakan ini Berguna buat teman-teman sahabat Jampang Tani TV Oke video kali ini segitu dulu ya teman-teman Jangan lupa like, subscribe, dan komentar Bisa ditanyakan kalau ada yang kurang jelas di kolom komentar Insya Allah saya akan balas Saya Egy Firman sah, selamat sukses, selamat menjalankan ibadah puasa Salam pejuang gentong tanki ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh